Mufti akan mengajak Tribuners berkuliner virtual ke sana. Ada salah satu rumah makan menantu di kawasan Teluk Manado, Amurang. Baru beberapa bulan dipukar, rumah makan ini disudah banyak atau ramai dikunjungi masyarakat. Dan pastinya disuguhkan berbagai macam kuliner dan juga masakan yang bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk berlibur ke sana, Tribuners. Seperti apa informasi dan juga kelezatannya, kali ini Mufti sudah terhubung dengan romantik dari Tribun Manado. Halo, selamat sore, Ruh. Selamat sore, Rekan Miftah. Baik, Rekan Ruh. Dari informasi dan juga wisata tersebut, Rekan Ruh, bisakah diinformasikan kira-kira menu apa saja yang dijual di rumah makan dari menantu ini, Ruh? Ya, baik, Rekan Mufti. Jadi ada banyak menu yang disiapkan di rumah makan menantu. Yang pertama, menu andalan itu adalah ikan tunak bakar. Itu tunak bakar juga terdiri dari dada-dada tunak dan rahang tunak. Di situ juga tersedia menu ikan mujair bakar, ada juga mujair goreng, serta ada banyak jenis ikan yang biasa disebut oleh orang Amurang, ikan mangail. Ikan mangail itu adalah ikan-ikan, ikan-ikan karang. Nah, selain jenis ikan, di situ juga dijual beragam jus. Jus alfokat, jus apel, serta jus-jus yang lain. Ada juga dijual menu pisang goreng. Nah, pisang goreng juga ini terbagi dari beberapa jenis pisang goreng. Pisang goreng kipas, maupun pisang goreng stik, dan ada satu jenis lagi pisang goreng yang lain. Demikian, Rekan Mufti. Baik, Rekan Mufti. Dan dari informasi yang kami dapatkan tadi, memang lokasi ini atau tempat ini memang baru saja buka, Rok. Lalu bagaimana ceritanya sehingga rumah makan ini menjadi ramai? Ya, baik Rekan Mufti. Jadi, rumah makan ini sudah owner yang ketiga, atau investor yang ketiga, yang mengelola rumah makan ini. Yang pertama, mereka mengelola dengan menu andalan mereka, Chinese food. Yang kedua, hanya terbatas pada rumah kopi. Ada juga makanan, tapi tidak terlalu banyak jenisnya. Nah, dan yang ketiga, yang owner menantu ini, dia mengelola tempat ini baru-baru. Ini setelah dua orang itu gagal, maka dia mulai membangun tempat usaha ini dengan menata kembali. Nah, penataan yang demikian unik menjadi daya tarik bagi banyak orang. Selain penataan, juga menunya diperbanyak. Nah, seperti yang tribuners bisa lihat di layar tadi, di layar kamera tadi, penataannya dibuat sangat unik, dipakai lampu-lampu, ditulis tulisan menantu dari neon box. Ada juga penambahan kursi-kursi jenis airbag. Nah, itu yang membuat sehingga banyak warga yang ingin datang untuk bukan hanya sekadar menikmati menu, tetapi menikmati suasana di rumah makan menantu. Demikian, Rekan Mufti. Baik, Rekan Rul. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu yang banyak dipertanyakan, untuk yang ingin berkunjung ke sana. Terkait dengan harga dari menu di rumah makan menantu ini seperti apa, Rul? Iya, baik. Harga makanan di tempat ini, menu yang pertama untuk dada tunak ukuran besar, juga rahang tunak ukuran besar, harganya Rp45.000. Itu sudah paket dengan nasi, sama sayur kangkung, pakai cabai. Nah, harga yang kedua, yang lebih kecil dari itu, harganya Rp35.000. Nah, harga Rp35.000 itu paketnya sama, hanya ukurannya yang diperkecil. Demikian juga dengan ikan mujair bakar, harganya ada yang Rp30.000, ada juga yang Rp35.000, tergantung dari besar ikan tersebut. Demikian juga ada harga untuk berbagai jenis jus. Di standar harganya itu Rp16.000, ada juga yang Rp18.000, tergantung dari jenis jus apa yang ingin dinikmati oleh pelanggan atau konsumen yang datang di rumah makan menantu. Demikian Rekan Mufri. Baik Rekan Rul, dan dari informasi yang didapatkan di sana Rekan Rul, kira-kira siapa saja konsumen yang datang di rumah makan menantu ini? Iya. Jadi ada banyak konsumen yang datang di rumah makan menantu, datang dari berbagai kalangan. Mulai dari orang dewasa, anak muda, dan bahkan sampai anak-anak. Nah, mengapa ada anak-anak banyak juga yang ingin datang di rumah makan menantu? Karena dekorasi panggung tempat untuk makan yang dibangun di tepi pantai atau di Teluk Manado dibuat seindah mungkin. Jadi ada banyak pernik, misalnya ada tulisan-tulisan, ada gambar-gambar yang dipajang di atas panggung. Juga yang paling ingin dinikmati oleh anak-anak, yaitu tempat duduk yang hanya ditaruh di atas panggung, berupa tempat duduk jenis airbag. Ada juga fotobot, jadi tempat foto. Jadi orang yang makan di tempat itu, entah dia sesudah makan atau sebelum makan, boleh foto-foto dulu di panggung yang telah dibuat oleh owner rumah makan menantu. Demikian Rekan Mufri. Baik, terima kasih Rekan Rul atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Rekan Rul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!